Intro Halo assalamualaikum sahabat wakku kita berjumpa lagi pada channel ini pada video kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos rumah yang berbentuk tusuk sate yang konon katanya rumah tusuk sate ini mempunyai banyak masalah apa bener ya namun sebelum kita melanjutkan video kali ini jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan di-share agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik yang terjadi dan ada di sekitar kita check it out sahabat wakku bicara soal budaya ada salah satu budaya unik yang ada di sekitar kita perkaranya soal rumah tusuk sate sebuah rumah yang letaknya tepat di ujung jalur T sebuah rumah yang memotong jalur pertigaan sehingga pilihan jalannya hanya tinggal belok kiri atau belok ke kanan kalau kata orang-orang posisi rumah tusuk sate ini merugikan banyak mitos yang berkembang di masyarakat yang bilang bahwa rumah tusuk sate ini bakal bikin penghuninya kena masalah terus menerus wow bahkan ada cerita yang bilang bahwa penghuni rumah tusuk sate akan langsung jatuh miskin ih serem gak ya sahabat wakku ternyata ada loh mitos lain seputar rumah tusuk sate penasaran yuk kita simak tentang ulasan hipway travel tentang rumah tusuk faktanya konon katanya rezeki yang datang bakal langsung hilang itu mitos utama yang sering kita dengar ada yang bilang bahwa rumah tusuk sate akan menggorogoti harta yang dimiliki oleh penghuninya banyak cerita soal orang-orang yang dulunya kaya namun setelah pindah ke rumah tusuk sate hartanya sedikit-sedikit berkurang hingga akhirnya jatuh miskin padahal perkara bekerja dan mencari nafkah jelas tetap dilakukannya tiap harinya namun disinyali rumah tusuk sate tersebut saya akan jadi penyebab rejekinya datang dan pergi begitu cepat bener gak ya kalau kata Feng Shui rumah tusuk sate bisa memudahkan udara debu dan kotoran keluar masuk rumah maklum tembok penghalang yang ada cuma sedikit nah katanya udara yang mudah keluar masuk itulah yang menggondol hartanya dikatakan pula bahwa rumah tusuk sate juga disebut juga sangat berbahaya bagi kesehatan penghuninya mulai dari sakit-sakitan hingga yang menyebabkan meninggal oh serem pernah kan kamu dengar mitos yang satu ini ada cerita soal penghuni rumah tusuk sate yang awalnya sehat-sehat saja namun berubah sakit-sakitan saat pindah ke rumah tusuk sate padahal pola hidup sehat dan olahraga sudah dilakukan namun sakit tetap saja datang mulai dari sakit yang biasa semacam ispa hingga sakitnya orang-orang kaya semacam jantung dan diabetes silik berganti menghampiri mungkin alasan ilmiahnya adalah karena debu dan kotoran dari jalanan bisa masuk dengan mudah ke dalam rumah tersebut mungkin karena itulah kesehatan pemilik rumah tusuk sate tersebut jadi kurang baik alhasil jadilah sakit-sakitan ada juga mitos yang menyebutkan bahwa rumah tusuk sate akan membuat penghuninya nggak harmonis bener nggak ya? kamu pun tentu pernah mendengar mitos soal rumah tusuk sate yang membuat penghuninya nggak harmonis sepasang suami istri yang sebelumnya baik-baik saja alias Adam Ayem tiba-tiba jadi sering bertengkar entah apa yang menjadi sebabnya dan demikian juga dengan anak-anaknya yang semua anak-anak bahagia lambat-lamat berubah jadi pembangkan pada kedua orang tuanya hal-hal tersebut sering terjadi di kalangan penghuni rumah tusuk sate coba saja tengok tetanggamu yang rumahnya adalah rumah tusuk sate sesekali pasti ada pertengkaran dalam keluarga mereka yang entah berjawabnya apa aura negatif kerap dihubungkan dengan rumah tusuk sate katanya penghuni rumah tusuk sate sering bertengkar dengan tetangga sekitar ketidakharmonisan tak cuma muncul di dalam keluarga penghuni rumah tusuk sate saja bahkan ketidakharmonisan tersebut juga menyebar antara penghuni rumah dengan tetangganya adu argumen kerap terjadi antara penghuni rumah tusuk sate dengan tetangga kiri kanannya alasannya tak ada yang tahu secara pasti namun mitos dalam masyarakat menyebutkan bahwa yang terjadi masalah adalah karena adanya aura negatif yang mengelilingi rumah membuat tetangga merasa ada yang aneh dan gak nyaman terhadap rumah tusuk sate tersebut serem ya banyak juga yang bilang bahwa rumah tusuk sate ini angker sering terlihat hantu yang bergentayangan di sekitarnya nah salah satu mitos serem lainnya soal rumah tusuk sate adalah mitos yang satu ini banyak saksi mata yang bilang bahwa aura mistis dan negatif mendiami rumah tusuk sate ini bicara mengenai aura mistis tentu kita tidak bisa memisahkannya dari hantu gentayangan bagi penghuni rumah tusuk sate kejadian mistis adalah perkara yang sering mereka temui mulai dari barang yang bergerak sendiri hingga adanya penampakan sosok arwah gentayangan sering melika lihat keangkiran rumah tusuk sate ini mungkin yang jadi salah satu alasan kenapa tidak banyak orang mau tinggal di sana kan banyak yang bilang keangkiran rumah tersebut menjadi alasan kenapa penghuni rumah tusuk sate gak pernah bahagia ya terlepas benar tidaknya mitos-mitos tersebut yang jelas banyak orang yang masih mengakui adanya serem ya satu hal yang pasti dari ilmu Feng Shui mengatakan bahwa rumah tusuk sate bisa menjauhkan dari hoki dan mudah terkena masalah percaya gak percaya sih semoga aja kamu-kamu yang tinggal di rumah tusuk sate tetap bahagia oke sahabat toko demikian informasi kisah kali ini semoga bermanfaat dan ambil hikmah dan untuk terus mendukung channel ini jangan lupa dengan cara like, subscribe, komen, dan share agar channel ini terus berkembang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati